PEMBICARA 1 Dan berikut ini adalah tujuh peradaban dunia yang hilang versi Undersport Diawali dengan Meisenain sebagai peradaban dunia yang hilang yang pertama Tumbuh dari peradaban Minoa, Meisenain lahir sekitar tahun 1600 sebelum masehi di Yunani Selatan Peradaban Minoa itu sendiri adalah suatu peradaban di kereta, sebuah pulau dekat daratan Yunani Yang dimulai pada zaman perunggu antara tahun 3000 dan 2700 sebelum masehi Tersebar di dua pulau dan daratan selatan ini, Meisenain dibangun dan memuasai delapan kota besar yang salah satunya adalah Atena Banyak mitos Yunani berpusat di sekitar Meisenain, termasuk legenda raja Agamemnon Yang memimpin pasukan Yunani selama peran Troya Dan dengan kecakapan angkatan laut, penduduknya terfokus untuk perdagangan di perairan serta untuk militer Tetapi tidak ada yang tahu pasti lenyapnya peradaban ini termasuk sejumlah para peneliti Ada teori menyebutkan bahwa kerusuhan antara kelas petani dan kelas penguasa yang menyebabkan Meisenain hilang Selain itu ada yang memperkirakan jika lenyap karena gangguan pada ruka perdagangan atau faktor alam seperti kepagumi Namun teori yang paling kompuler adalah bahwa mereka diserang oleh peradaban dari utara seperti Norian Jadi manusia menetap di daerah tersebut setelah jatuhnya Meisenain Atau manusia laut yang pada masanya berimigrasi dari Balkan ke Timur Tengah Berikut adalah Nabatean yaitu suatu suku yang tersebar di Jordania, Kanaan dan Arab Dari sekitar abad ke-6 sebelum masehi Tetapi dulu dikenal sebagai pembangun kota Petra yang menjadi ibu kota Nabatean Petra merupakan kota yang kaya akan situs arkeologikal yang terletak di dataran rendah di antara gunung-gunung yang membentuk sayap di bagian timur Sementara itu kekayaan Nabatean diperoleh dari jaringan pusat perdagangan segala macam Antara lain perdagangan gading, sutra, rempah-rempah, logam mulia, permata, kemenyan, gula, menyapu wangian, dan obat-obatan Dan yang membedakan masyarakat lainnya adalah tidak ada perbudakan di Nabatean Karena setiap anggota masyarakatnya memberikan kontribusi dalam pembagian tugas kerja sehari-harinya Namun sangat disayangkan selama abad ke-4 Petra ditinggalkan Nabatean dan tidak ada yang tahu alasannya Kemudian pada tahun 106 masehi Romawi menguasai Petra sehingga peran jalur perdagangan yang melemah Dan hingga sekitar tahun 700 masehi beberapa bangunan utama di kota Petra hancur menjadi puing Petra pun perlahan menghilang dari peta bumi saat itu Termasuk seru Nabatean yang hanya meninggalkan legenda Peradaban lembah sungai Indus adalah peradaban dunia yang lenyap selanjutnya Pada tahun 2800 hingga 1800 sebelum masehi Sebuah peradaban kuno ini hidup di sepanjang sungai Indus dan sungai Galgar Hakra Yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India Barat Peradaban ini sering juga disebut sebagai peradaban harapan lembah Indus Karena kota penggalian pertamanya disebut harapa Meskipun menjadi salah satu peradaban kuno terbesar Namun tidak banyak yang diketahui tentang peradaban harapa itu Terutama karena bahasa mereka belum bisa diterjemahkan Bukti menunjukkan bahwa harapa memiliki pemerintah bersatu Tidak ada kelas sosial dan tidak ada kegiatan militer Maka kemungkinan jika masyarakatnya hidup dalam damai Daerah lembah sungai Indus merupakan daerah yang subur Pertanian menjadi mata pencaharian utama peradaban ini Sehingga peradaban tersebut bisa dikatakan peradaban yang makmur Tetapi berbanding terbalik dengan beberapa teori Mengenai apa yang terjadi pada peradaban lembah Indus ini Beberapa orang percaya bahwa mereka tidak bisa menerima perubahan Terhadap lingkungan Seperti penurunan suhu sungai Hakra Gagar menjadi dingin Suhu kering yang juga terjadi di seluruh timur tengah Dan teori lain yang populer adalah Bahwa bangsa Arya menyerbu mereka sekitar tahun 1500 sebelum masehi Beralih ke peradaban Anasazi Orang Pueblo kuno atau leluhur Puebloans adalah istilah yang dipakai untuk kelompok budaya masyarakat Yang dikenal sebagai Anasazi yang merupakan peradaban asli perasejarah Amerika yang muncul di empat daerah Yang ini di New Mexico, Arizona, Colorado, dan Utah di sekitar tahun 1200 sebelum masehi Penduduk Puebloans dikenal sebagai pemburu dan berkembang ke pertanian Hal ini diperkuat dengan ditemukannya tembika hijau, keranjang dengan anyaman rumit, sandal, serta jubah bulu klinci, batu gerinda, busur, dan anak panah Tetapi di sisi lain, sekitar tahun 1300 masehi Leluhur Puebloans mulai meninggalkan rumah tebing dan mulai berpindah tempat Penelitian pun mencoba membuktikan bahwa perubahan iklim tidak bisa menjelaskan penurunan dari Anasazi itu sendiri Dan menunjukkan jika faktor-faktor sosial serta politik Seperti konflik kekerasan lah yang menyebabkan akhir dari peradaban ini Budaya Cucuteni, Tripilian, merupakan peradaban dunia yang lenyap berikutnya Di Romania, sukunya disebut Cucuteni Di Ukraina, dikenal dengan nama Tripilian Dan di Rusia disebut sebagai Tripoli Yang berkembang antara tahun 5500 hingga tahun 2750 sebelum masehi Yang unik dari masyarakat Cucuteni, Tripilian ini adalah Mereka membangun pemukiman terbesar di Eropa Dengan beberapa perumahan hingga mencapai 15 ribu orang Yang di setiap 60 hingga 80 tahun sekali Mereka akan membakar seluruh desa dan merekonstruksi ulang semuanya Sementara budaya Cucuteni, Tripilian ini menganut paham matriarkal Yang ini perempuan sebagai kepala rumah tangga Sedangkan laki-lakinya adalah pengguru dan bertanggung jawab untuk merawat binatang peliharaan Kekompakan dari budaya ini akhirnya lenyap Dan diprediksi bahwa mereka ditaklukan oleh budaya kurgan yang suka berperang Namun penemuan arkeologi yang terbaru menyatakan Bahwa hal ini dikarenakan oleh perubahan iklim yang dramatis Sehingga menyebabkan kekeringan terburuk dalam sejarah Eropa Di mana penduduknya sangat bergantung pada pertanian Sejak tahun 10.000 sebelum masehi Sebuah budaya prasejarah orang Amerika asli Yaitu budaya klovis Merupakan peradaban dunia yang lenyap selanjutnya Peradaban yang berpusat di dataran selatan dan tengah Amerika Utara ini Diperkuat dengan ditemukannya batu pecah Yang disebut klovis point Dan batu pecah itulah yang menjadi ciri khas budaya ini Karena digunakan di ujung tombak untuk berburu binatang besar Seperti mamut dan bisok Serta binatang kecil seperti rusa dan klinci Banyak ahli yang percaya bahwa masyarakat klovis melintasi jembatan Beringia Dari Siberia ke Alaska selama zaman es dan kemudian menuju ke selatan untuk menuju iklim yang lebih hangat Sehingga muncul beberapa teori perihal hilangnya budaya klovis tersebut Yang pertama adalah bahwa penurunan megafauna bersama dengan mobilitas kurang dalam budaya mereka Yang akhirnya membawa perpecahan dan membentuk kelompok-kelompok budaya baru Teori lain mengatakan bahwa spesies mamut dan lainnya menjadi punah Karena perguruan yang berlebihan Sehingga klovis tidak mempunyai sumber makanan yang layak Dan teori yang terakhir adalah karena sebuah komet yang jatuh ke bumi Yang secara signifikan mempengaruhi kebudayaan klovis Dan peradaban dunia yang lenyap yang terakhir adalah kekaisaran Aksumite Kekaisaran Aksumite ini dimulai pada abad pertama Masehi Yang kini adalah Ethiopia dan diakini sebagai rumah dari ratu seba Rakyat Aksum hidup dengan cara memperdagangkan ekspor gading dan emas Karena itulah masyarakat Aksum sangat kaya Dan menjadikan budaya Afrika pertama yang meluarkan mata uang sendiri Menurut main yang paling dikenal dari Aksum adalah setelah lain Yang ini pahatan yang diukir raksasa sebagai penanda kuburan raja dan bangsawan Banyak teori yang mencari jawaban lenyapnya peradaban ini Antara lain adalah menurut legenda setempat Yang ini ratu Yahudi bernama Yodid Telah berhasil mengalahkan kekaisaran Aksumite Dengan membakar gereja dan bangunan penting lainnya Berbeda dengan peneliti lainnya yang percaya bahwa perubahan iklim Isolasi perdagangan dan kemunyuran pertanian lah Yang menyebabkan kelaparan dan kemudian menyebabkan menyiapnya peradaban ini Di New Mexico, Arizona, Colorado dan Utah Di sekitar tahun 1200 sebelum Masehi Penduduk Poet Loans dikenal sebagai pemburu dan berkembang ke pertanian Hal ini diperkuat dengan ditemukannya tembika hijau, keranjang dengan anyaman rumit, sandal serta jubah bulu klinci, batu gerinda, gusur dan anak panah Tetapi di sisi lain, sekitar tahun 1300 Masehi Telur Poet Loans mulai meninggalkan rumah tebing dan mulai berpindah tempat Penelitian pun mencoba membuktikan bahwa perubahan iklim tidak bisa menjelaskan penurunan dari Anasazi itu sendiri Dan menunjukkan jika faktor-faktor sosial serta politik seperti konflik kekerasan lah yang menyebabkan akhir dari peradaban ini Budaya Cucuteni, Tripilian merupakan peradaban dunia yang lenyap berikutnya Di Rumania, sukunya disebut Cucuteni, di Ukraina dikenal dengan nama Tripilian Dan di Rusia disebut sebagai Tripoli Yang berkembang antara tahun 5500 hingga tahun 2750 sebelum Masehi Yang unik dari masyarakat Cucuteni, Tripilian ini adalah Mereka membangun pemukiman terbesar di Eropa dengan beberapa perumahan hingga mencapai 15 ribu orang Yang di setiap 60 hingga 80 tahun sekali, mereka akan membakar seluruh desa dan merekonstruksi ulang Budaya Cucuteni, Tripilian merupakan peradaban dunia yang lenyap berikutnya Di Rumania, sukunya disebut Cucuteni Di Ukraina, dikenal dengan nama Tripilian Dan di Rusia disebut sebagai Tripoli Yang berkembang antara tahun 5500 hingga tahun 2750 sebelum Masehi Yang unik dari masyarakat Cucuteni, Tripilian ini adalah Mereka membangun pemukiman terbesar di Eropa dengan beberapa perumahan hingga mencapai 15 ribu orang Yang di setiap 60 hingga 80 tahun sekali, mereka akan membakar seluruh desa dan merekonstruksi ulang semuanya Sementara budaya Cucuteni, Tripilian ini menganut paham matriarkal Yang ini perempuan sebagai kepala rumah tangga Sedangkan laki-lakinya adalah pengguru dan bertanggung jawab untuk merawat binatang peliharaan Kekompakan dari budaya ini akhirnya lenyap Dan diprediksi bahwa mereka ditaklukan oleh budaya kurgan yang suka berperang Namun penemuan arkeologi yang terbaru menyatakan bahwa hal ini dikarenakan oleh perubahan iklim yang dramatis Sehingga menyebabkan kekeringan terburuk dalam sejarah Eropa Dimana penduduknya sangat bergantung pada pertanian Rancang dengan anyaman rumit, sandal serta jubah bulu klinci, batu gerinda, busur dan anak panah Tetapi di sisi lain, sekitar tahun 1300 Masehi Telur Port Loans mulai meninggalkan rumah tebing dan mulai berpindah tempat Penelitian pun mencoba membuktikan bahwa perubahan iklim tidak bisa menjelaskan penurunan dari Anasazi itu sendiri Dan menunjukkan jika faktor-faktor sosial serta politik Seperti konflik kekerasan lah yang menyebabkan akhir dari peradaban ini Budaya Cucuteni, Tripilian merupakan peradaban dunia yang lenyap berikutnya Di Rumania, sukunya disebut Cucuteni Di Ukraina, dikenal dengan nama Tripilian Dan di Rusia disebut sebagai Tripoli Yang berkembang antara tahun 5500 hingga tahun 2750 10 Masehi Yang unik dari masyarakat Cucuteni, Tripilian ini adalah Mereka membangun pemukiman terbesar di Eropa Dengan beberapa perumahan hingga mencapai 15 ribu orang Yang di setiap 60 hingga 80 tahun sekali Mereka akan membakar seluruh desa Dan merekonstruksi ulang semuanya Sementara Budaya Cucuteni, Tripilian ini menganut paham matriarkal Yaitu perempuan sebagai kepala rumah tangga Sedangkan laki-lakinya adalah pengguru Dan bertanggung jawab untuk merawat binatang periharaan